What's up, guys, guys, fans? Welcome back to Time Out. Baik, bang, Gorki Padilah. Wah, hari ini kita sedikit berbeda untuk Time Out-nya. Karena gue punya narasumber, ini salah satu yang banyak juga yang request ternyata ke hari ini. Sudah mulai naiknya namanya karena jadi fans basket yang lumayan kontroversial. Kadang-kadang suka debat juga di main basket podcast, yaitu Mas Santun Frederick. Mas, gimana kabarnya? Halo, sehat, Ki? Sehat, thank you so much. Gue suka banget tadi pas liat pertama kali nyalain zoom-nya itu di belakang udah sepatu-sepatu basket. Tapi nanti kita bahasnya, kita ngomongin IBL 2021 dulu. Jadi gue memang niatnya hari ini untuk Time Out, kita akan ngomongin tentang prediksi IBL 2021. Ini fan basket, salah satu fan basket terbesar di Indonesia, Mas Santun. Mas, mau nanya dulu nih, perasaannya IBL mulai lagi besok sebagai fan basket gimana? Senang banget ya, dan mudah-mudahan nggak tiba-tiba di cancel. Itu yang kita takutin nih. Kita ada tontonan. Dan sekarang ini kalau Mas Santun lihat IBL 2021, tim mana sih yang Mas Santun tuh pengen banget tonton? Ataupun juga paling penasaran deh. Pengen banget tonton tim Nas Muda. Oke, kenapa tuh alesannya? Lihat muka-muka baru. Muka-muka baru ngelawan senior-seniornya. Kita mau lihat sebagus apa sih mereka. Karena ini kan harapan kita di 3-4 tahun ke depan gitu. Pengen banget lihat mereka itu bersaing. Apakah senior-seniornya mampu bersaing? Atau kebalikannya? Wah, kita sih semua pasti nunggu tuh. Siapa nih yang kira-kira akan kalah nih sama tim Nas Elit Muda? Nafasnya, Ki, panjang. Oh iya, jelas lah. Iya lah. Masih muda semua. Nah, mau nanya nih, pemain di tim Nas Elit Muda ada nggak nih? Satu kira-kira yang Mas Santun juga pengen banget lihat nanti, Mas Abil 2021. Paling banget lihat ya. Pengen-pengen banget lihat. Sebenarnya kalau pribadi pengen lihat Mars Renaud Bonfil. Karena dari dia SMP udah ngeliat. Jadi ngeliat progresnya dari SMP, SMA. Ini dia sekarang masuk ke tim Nas Muda yang punya proyeksi. Jadi tim Nas, membelain apa sih, Ki? Nanti proyeksinya mereka. Viva World Cup 2023 mungkin ada beberapa yang akan diundul dari sini. Semoga dia bisa bersaing di situ ya. Bonfil. Terus, Yuda udah pasti Yuda. Yuda tuh keren banget sih memang dia. Jago. Terus, berani ya dia. Berani. Terus siapa? Derek Michael pastilah. Michael kan netizen juga pasti suka itu. Tapi harusnya kurang ganas, Ki ya. Harusnya dia itu jadi tembok lah. Pokoknya ada yang naik, tempel yang bolanya pas. Bisa. Bisa nanti pasti sama dia. Tenang aja. Siapa lagi? Arigi, Ki? Arigi ya. Arigi, ya. Itu eksplosif, tau? Iya. Tembakannya juga oke banget tuh, Arigi. Oke, iya. Betul, bener. Shooternya di tim Nas Muda siapa aja, Ki? Ada Sultan, Mario Davidson, ada Arigi. Oh iya, Mario Davidson. Iya, ada Hendrik. Hendrik, banyak ini. Yuda, Derek Michael, Hendrik Shafi. Terus. Solid sih tim ini. Sini siapa? Yesaya. Ada Yesaya juga ya. Yesaya. Emang semuanya diborong nih, pengen dilihat semuanya kok di satu tim. Iya. Yesaya itu, Eurostep-nya keren banget itu. Oh iya, dia jago sih soal-soal begitu. Jago. Nah, senang sih liat pemainan muda ini. Gue pengen tau nih sekarang. Sudut pandang dari seorang fan basket selain gue. Gue pengen banget nanya sama Mas Santun. Kita tau nih, tim Nas Elit Muda ada dua pemain dari benua Afrika. Kalau Mas Santun sendiri, apakah suportif tentang rencana mungkin akan naturalisasi salah satu pemain dari benua Afrika ini atau enggak? Atau gimana nih? Pengen tau aja sih sudut pandangnya Mas Santun tentang hal ini. Kalau pribadi sih sebenernya enggak terlalu sih, Ki. Aku pengennya itu anak-anak muda Indonesia yang asli ini sebenernya yang dikembangin. Kita ini dari 200 juta manusia di sini, harusnya ngedapatin 10 orang aja lah yang terbaik buat main basket harusnya bisa lah. Afrika berapa sih orangnya? Banyak juga, tapi ini gede-gede aja tinggi-tinggi semua sih. Iya, aneh kan? Terus ini, harusnya dari kita ini yang dikembangin atau kita dilempar ke training di Australia atau di US, berapa tahun gitu. Dan dibalikin lagi. Harusnya pengennya gitu sih, daripada ngambil pemain dari sana yang juga belum tentu toh hasilnya. Sama sih, pendapat aku juga gitu. Pendapat aku juga kayak lebih baik cari pemain nih. Kita tahu seluruh Indonesia. Apalagi banyak juga yang kayak bilang main harusnya ke Papua ya. Mungkin di Papua banyak juga nih pemain yang tinggi-tinggi yang mungkin belum ke-expose sama sekali. Ataupun juga bisa dibawa ke Jakarta gitu. Atlet sih kasih kompetisi basket di Jakarta, siapa tau bisa maju sih. Dan Mas Santun enggak pasti tau lah, kalau di Papua itu emang banyak sih pemain tinggi kan? Kayaknya si fisikalnya bagus kan? Atletis. Tinggi-tinggi semua juga. Nah, Mas Santun, mau nanya nih. Waduh, ini ada yang bunyi-bunyi bentar ya. Mas Santun, karena kan tadi kita udah ngomongin pemain dari BUNUA Afrika, karena mau nanya lagi, kalau B-Boy sama Jamar main, gimana pendapatnya ini? Senang enggak? Lihat ada pemain natalisasi bisa bermain di IBL lagi, kita tahu B-Boy sama Jamar udah harus absen beberapa tahun terakhir nih, nggak bisa main di IBL. Kalau B-Boy sama Jamar main, malah senang aku ngeliatnya. Karena kan mau enggak mau mereka keikut jadinya kan levelnya, paling enggak. Kita tahu lah, B-Boy sama Jamar memang skillnya kan di atas rata-rata. Jadi harusnya mereka ini pemain-pemain lokal, malah senang soalnya, kalau kita main, logikanya kita main pemain, main lawan yang level lebih tinggi, lama-lama kan keikut. Seharusnya jangan ditentang lah. Yaudah, biarin aja. Lama-lama kompetisi-kompetisi, ya keikut, jadi bagus juga. Nggak ada masalah itu sebenarnya. Nggak ada masalah, berarti mendukung ya. Gue juga salah satu yang mendukung sih tentang hal tersebut sih. Karena kasihan ya mereka itu udah belain timnas, udah uang untuk ganti warga negara gitu. Sayang aja kalau enggak dimainin. Apalagi juga fansnya banyak loh. Fansnya lumayan garis keras loh mereka. Iya. Si B-Boy itu tahun berapa ya? Sea Games-nya. B-Boy 2017 main. Di Malaysia dan di Singapura kayaknya 2015 juga main. Dan dua-duanya. Jamar Sea Games juga ya? Nggak. Jamar ASEAN Games. Oh, iya, iya, iya. Jamar ASEAN Games sama ada beberapa turnamen FIBA lainnya ikut bermain juga sih. Iya sih. Harusnya itu nggak usah diributin sih. Nggak tahu sih tim-tim. Iya, biasanya. Bagus ada mereka. Nah, sekarang ini. Kemarin kalau kalian dengerin Mas Santun, Mas Santun tuh jago ini Bali United ya kayaknya. Iya, tapi si siapa? Si Wenas? Iya, ini mungkin nih. Wenas cedera lutut kanan. Sayang sekali nih. Nah, kalau menurut Mas Santun, kira-kira siapa nih yang harus step up nanti dari Bali United untuk ngerti perannya Wenas? Yeriko lah. Yeriko ya? Kenapa tuh? Yeriko. Karena mereka kan, Yeriko ini point guard soalnya. Playmaker. Wenas kan playmaker juga. Yoi. Nah, si Yeriko harus step up aja. Apa yang Mas Santun suka dari game-nya Yeriko? Yeriko tuh cepat atletis. Cepat atletis. Dia nembaknya sekarang makin bagus kok. Makin bagus. Nah, aku berharap dia main begini. Dia buat situasi, ngacak-ngacak. Terus, yang teman-temannya, nggak usah bingung. Cari posisi aja. Posisi nembak. Ada Lutfi kan sana? Ada. Ada si Lutfi, sub-shooter tuh. Pasang tembakin. Jadi Yeriko ngacak, nggak usah pada minta bola. Santai aja. Maksudnya, dia ngacak-ngacak, pasang kan keunggulan. Jadi, kalau Yeriko misalnya nge-drive masuk, nggak kejaga, angkat sendiri. Misalnya nggak bisa di double team. Pasang, pasti kan ada kosong. Ada. Aku berharap dia main begitu, simpelnya kan. Wah, asisi banyak nintari pas ini. Ya, iya. Jadi teman-temannya, nggak usah pada minta-minta, bingung minta bola, udah cari posisi aja. Ada Lutfi, ada Surli Yadin ntar di tukang tembaknya. Ya, Surli Yadin ya. Yang nge-screen nanti si Koming. Sama Tri Hartanto. Itu gede juga tuh. Iya. Masih ada Yosua. Comeback. Yosua. Oh, Yosua ya. Iya, itu juga shooter juga. Yosua terangkan di SM ya? Iya, dia sempat SM, sebentar. Tapi dulu dia, dia backup, dia. Iya, dia backup kayaknya. Tapi dulu, terkenalnya di Satewacana dia. Benar, benar. Iya, Satewacana. Terus di SM, terus pensiun ya kan dia. Nah, terus gue mau nanya lagi mas. Prawira Bandung. Wah, ada Abraham Damar Grahita sekarang ini nih. Benar, benar. Yang kekuatan barunya, ada Abraham Damar Grahita. Apakah bisa challenge nih, untuk bisa jadi juara tahun ini? Mungkin lawan SM atau lawan PJ? Menurut Mas Satun gimana? Kayaknya kalau playoff sih masuk mereka. Cuman kalau masalah masuk final atau enggak, nah ini kayak big man-nya memang ada firman sih. Cuman aku kok ngeliat tip-nya ini kurang apa ya? Kurang sekuat SM sama PJ. Kalau ngomong-ngomong jujur ya, ya jago main periwira ini bagus. Tapi, kalau dia masuk ke final, aduh, kayaknya, gak tau lah ya. Gak apa-apa nih, ini bebas loh opini. Ini opini-nya bebas nih. Playoff masuk lah. Playoff masuk ya. Empat besar, empat besar. Iya, tapi di perawiranya itu ada pernah liat enggak, mainnya Pandu, Pandu Wiguna. Yes, of course, dia ngedang melulu sekarang. Iya, aku kemarin liat, ini anak, masuk underring itu tanpa banyak ancang-ancang, ngedang loh dia. Dia lompatnya lebih tinggi, dia pernah ikutan slam yang kontes dulu. Iya, Pandu Wiguna. Mudah-mudahan dia tambah jadi ya. Maksudnya, confidence-nya ada segala macam. Jangan, apa, jangan kecil hati lah. Kadang-kadang, ada pemain yang waktu, apa, scrimmage itu, wah, kadang sana-sini, begitu game-game beneran, apalagi ketemu pemain asing yang kemarin-kemarin, down. Kadang-kadang kita, aduh kok gini ya, ada beberapa, teman-teman bagus lagi. Aku mulai gitu. Nah, Pandu itu sebenarnya ada 2 tahun lalu sih, aku udah liat kayak, wah ini harusnya breakout sih, ini orang nih atletis banget loh, dan juga, kita dapat kepercayaan gitu. Jadi, diharapkan memang tahun ini sih, tahun ini diharapkan dia bisa bagus sih. Harusnya, berharap juga. skrimmage itu, kontrol. Iya. Dia bener-bener cuma satu step, naik dia udah. Bawa movement-nya banget, Prawira. Iya. Ada si, Arief ya, Arief juga ya. Ada Arief, ada Hans Abraham, Divta, Reza Guntara. Divta itu senior udah. Empat besar masuk nggak nih? Empat besar masuk lah. Empat besar masuk lah ya, Prawira. Dia itu, kalau aku liatin trend-nya ya, trend-nya itu, biasanya jago pas lagi, scrimmage. Pas lagi, pas lagi, pas lagi lagu, season-nya itu. Pas lagi, tahun lalu tuh inget banget, mereka awal-awal mainnya jelek banget, pas sama Coach Gibi itu. Wah, udah Coach Gibi yang ngelatih, tapi. Iya, bener-bener. Jadi, semoga sama Coach Gibi, bener nih. Harusnya. Sayang sih. Apalagi, kemasukan Abraham Damar ya. Iya. Semoga sih bisa lebih bagus sih. Kalau Abraham Damar, kita nggak usah ngomongin lagi sih. Banget banget sama gitu. Nah, tim, ya Abraham Damar sih, terbaik lah, terbaik saat ini di Indonesia. Nah, sekarang kita ngomongin PJ. PJ, nambahnya, ada Wicak, dari Pacific. Iya, Wicak. Nambahnya, Agassi, dari Timnas. Vincent, dari Timnas. Wah, gue missing siapa ya? Gue kayaknya ada miss beberapa pemain, yang baru juga dari PIP. Pokoknya itu udah paket komplit deh, timnya. Iya. Mas Tantem bilang, garansi nggak juara? Seru sih. Kalau garansi, SM kuat. Cuman, aku ngeliat PJ ini, sekarang ini tambah kuat sih. Big man-nya ya, terutama. Kemasukan Vincent. Luar biasa. Terus aku ngeliat ini, ada satu yang ku syorot pemain, yang dulunya aku terus terang, agak meremehkan. Tapi sekarang aku liat, ini orang ini improve. Menurutku ya, siapa nih? Reggie. Oke. Reggie Monomimbar tuh. Ah, tambah-lambah, tambah keren. Maksudnya, dia itu, confidence-nya luar biasa loh. Udah ke pemain NBA dia, itu kalau 1-1-1 sama dia, lewat sudah pasti. Dan dia defensive banget. Iya sih. Karena dia size-nya bagus, jadi end point guard, size-nya bagus. Visinya juga bagus, kemarin itu sayangnya, ya bagus-bagus. Coach Raiko belum cocok aja, kayaknya di tim Naseval, tuh senjata tuh. Iya beter-beter. Bench-nya masih banyak loh, masih ada katon. Iya katon. Wah, gue, Karis Agung pun kayaknya bisa aja menonjol tahun ini. Masih ada Govin, gue hampir lupa tuh, ada Govin starting line-upnya. Gila sih. Ada hubungan. Ada hubungan, yes. belum garansi lah ya. Masih ada SM lah ya. SM. SM gimana-gimana itu gila orang-orangnya. Sama ini sih manajemennya yang gila. Kenapa ya SM-nya selalu bagus ya? Iya. Selalu pasti akan jadi kandidat juara itu. Iya. Mau kita remehin juga pasti dia, masuk-masuk final. Susah juga. Susah juga. Nah, Mas Antun kita juga main denger berita bahwa Nuka nih, nggak akan bermain kayaknya di IBIAL 2021. Mas Antun, kecewa nggak nih? Nggak ngeliat Nuka nih? Ntar, nggak kan. Sempat dijago-jagoin sih Nuka. Itu, gimana ya kok bisa tiba-tiba, baru kemarin nggak dapat kabar itu. Tiba-tiba Nuka abis kontrak. Ini gimana ini manajemennya? Apakah dia, dengar nggak sih beritanya, dia itu kenapa sih? Aku juga nggak tahu sih ceritanya pastinya gimana, cuma pas taunya itu cuma kayak dia mau, anaknya baru lahir kan, anak kedua baru lahir, jadi kayaknya mau spend time dulu sama family-nya gitu. Jadi kayak cuma, rehat sebentar aja katanya, sementara. Mungkin-mungkin pengen ngurusin family-nya dulu, kalau nggak bisa tinggal, bahkan ini manajemen di Cisarwa kan. Kalau di Cisarwa kan, dia harus tinggalin satu bulan. Jadi kayaknya, itu alesannya yang paling masuk akal ya. Yang paling masuk akal alesannya itu. Cuma aku belum dengar dari mulutnya Nuka langsung sih. Cuma kalau gambarannya sih seperti itu sih. Nah, sekarang BPJ gimana nih Mas? Nggak ada Nuka. Apakah masih punya kesempatan untuk masuk ke playoff dengan ada Indra Mohamad, Mas Toib, Mas Febri, Jalang. Nah, masih bisa nggak nih? Bisa sih kalau mereka. Tapi nggak tahu ya, mereka itu kompak ke Tonda ya. Tapi kalau ngeliatin squad-nya ya, BPJ ini lumayan. Ada Radit. Ya, Radit. Mudah-mudahan si siapa? Tivan. Ada si ini juga. Tivan. Tivan Eka Preditya ya? Iya. Wah, internetnya siapa nih mati nih. Wah, internetnya mati tadi. Nggak apa-apa. Hampai BPJ aja lanjut dari BPJ. Internet gue nih. Internet gue yang unstable. Iya. Mudah-mudahan si Febri, performanya tetap stabil lah. Restu, ada Restu, Ki. Oh iya, ada Restu juga sih. Tidak terlalu. Restu itu waktu zamannya aku ngikutin dia dari zaman NBL. Itu gila itu Restu itu main. Tapi habis sederah ya, dia mungkin waktu itu ya. Jadi agak menurun. Mudah-mudahan kembali lagi lah performanya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin MVP nih. Wah, kalau tahun lalu kan nominasinya ada empat tuh. Widi, Pras, Abraham, sama Daniel Wenas. Kalau Mas Santun, kira-kira jagoin MVP tahun ini. Apakah back-to-back Abraham dan Margreita atau enggak? MVP ya? MVP itu aku berharap dari tim Nas Muda yang muncul. Oh, oke. Sebenarnya sih. Cuman memang si pemain-pemain senior kayak Pras Tawa, Abraham Damar itu memang kandidat kuat sih. Apalagi yang di... Aku ada satu pemain, Ki, yang pengen aku lihat improve-nya. Siapa? Dari SM. Rivaldo. Oh iya. Iya, Rivaldo. Rivaldo itu kita tahu sih sama-sama dia kan. jago banget kan. Tapi kayak belum ledak aja sebenarnya. Dia enggak, Jodra kan? Kayaknya dia akan dapat kesempatan lebih banyak main. Kemarin ada pemain asli soal ya kan? Benar-benar. Itu jago anak itu. Jago banget dulu. Apalagi waktu masih di kuliah, itu jago banget. Pengen lihat dia improve lah. Karena dia punya size juga bagus kan. Si Rivaldo. Kalau aku ya tadinya, kalau Sandi itu main yang enggak di SM. Wah, itu kalau Sandi enggak main di SM aja. Sandi bisa MVP tuh. Itu jago loh tuh anak Sandi Ibrahim. Nah, ya itu. Terkadang, apa ya, ada pemain jago, enggak pas masuk timnya ya. Iya. Sama cara bermainnya enggak pas. Sandi masuk itu kan? Timnas. Masuk timnas. Tapi main buat SM. Kan timnas sekarang kan enggak ada kan? Sekarang ini timnas elit muda di IBL. Sandi posisi tiga ya? Posisi tiga. Ya syuting. Iya syuting ya. Syuting. Itu bagus banget anak itu sih. Tapi. Yang punya tinggi lagi. Iya, tapi kita enggak boleh lupa. Saya pikir Jamar juga punya chance. Jamar harusnya bisa average 20 poin lebih ke atas. Oh iya, ada Jamar. Iya, B-Boy juga berarti. Iya. Kalau Jamar, B-Boy juga. Iya, tapi Jamar kayaknya akan lebih mendominasi nanti daripada B-Boy. Harusnya. Sebenarnya dua-duanya timnya agak kurang sih. Dewa United sama Lurve Dewa United sama NSA tuh kita tahu agak timpang lah. Maksudnya, sorry to say, benchnya juga kurang. Tapi, jadi dua pemain ini akan tanggung jawab untuk scoringnya akan tinggi sekali sih. Iya. Mungkin Jamar tuh bisa double-double mungkin dia. Udah hampir pasti. Udah hampir pasti. Ya, ribun, dia poin, block. Iya, Jamar, Jamar benar-benar. Iya, kayaknya Jamar juga bisa sih. Jamar tarjuetnya sama Sandy Keceng. Iya, Keceng tinggal cari di tempat aja. Iya. Nah, itu juga akan seru tuh. menurut Mas Santun, Lurve gimana nih? Lurve Pradiksinya nih? Lurve Dewa United. Namanya Dewi United. Bisa gak nih kira-kira ngelawan nih? Masuk empat besar? Empat besar kayaknya belum, Mki. Playoff tapi bisa ya? Tapi lah bisa. Empat besar kayaknya masih agak berat ya. Empat besar gue tuh ada SM, PJ, Prawira, sama Timnas Muda. Wah, tapi kan Timnas Muda gak bisa playoff. Satu lagi udah tuh harus pilih. Oh iya. Oh, gak bisa playoff deh. Gak bisa playoff. Sama peraturannya DKI Indonesia PT tahun lalu. Harusnya biarin aja ya. Harusnya biarin aja sih. Harusnya biarin aja gak apa-apa. Seru. Seru aja. Nah betul. Sayang gitu loh. Kalau juga kan ya gak apa-apa gitu. Ya jati dia juara ya gak apa-apa. Iya. Kalau apa sejadi pandemi ya gue biarin aja dia masuk. Kalau seru. Iya. Lebih seru. Sejauh apa. Soalnya kalau udah masuk playoff kan itu playoff itu kan suasananya beda kayak ya. Iya betul. Kalau udah playoff. itu lebih intens daripada regular season. Nah itu kita lihat. Sekuat apa sih mereka. Harusnya disitu kita lihat. Betul. Lampuannya. Jadi terakhir nih pertanyaannya siapa yang juara mas? Yang juara. Jagoin nih. Jagoin siapa buat juara. Kayaknya SM sih. Wah. Satu yang muda ya. Iya. Kamu siapa pergi? Aku prawirabandu aku. Aku prawirabandu. Tim prawirabandu. Tim prawirabandu. Biar yang giant-giant kalah lah. Iya. Ternyata yang singlet kayak gitu ya. Iya. Biar seru lah kompetisinya. Tapi ini pasti banyak yang gak akan suka nih dengan ntar pemain-main pasti ada yang bete nih. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak jagoin bete. Mas. Besok. Hari pertama IBL itu rencananya ada empat pertandingan besok ini ya. Rencananya. Semoga bisa berjalan semua. Kita akan prediksi nih. Semoga berjalan. Kita akan prediksi. Game pertama NSH lawan Indonesia Patriots Timnas Elit Muda. Mas Santun kalah tiga walaupun Bima Perkasa Jogja. Bima. Bima ya. Ya. Hmm. Aku aku sate wacana deh biar beda kita. Kayaknya bisa menang tuh kayak sate wacana nih. West Bandits lawan Hang Tua. Nah ini seru nih. West Bandits sama Hang Tua. West Bandits itu ada Merio Yes. Cio Fadlan Pringo. Nah Niki Pringo ini aku Pringo ini kan lama gak? lama-main ya? Iya lama. Dua tahun kayak atau tiga tahun. Tapi aku scrimmage-nya tetep jago loh. Jago banget main lawan Prawira. Tetep jago. Apa ya? Instinct bermainnya itu masih ada. Ini anak ini tetep jago loh si Pringo ini. West Bandits lah. West Bandits. Eh kalau skills gak hilang soalnya mas. Yang hilang fisik aja. Napas aja yang hilang. Ada May Joni juga sih tuh. Iya ada May Joni. Aduh gue pengennya sebenarnya Hang Tua tapi kayaknya besok West Bandits. West Bandits kayaknya kalau udah di IPL mainnya bagus kayak. Kayaknya. Iya. Tapi Hang Tua juga jago. Ada si Oki. Ada Oki. Ada Abraham. Iya. Kelly. Iya. Tapi mereka... Kayaknya backupnya si Abraham Wenas. Iya. Tapi kayaknya undersize banget mereka. Gak ada size sama sekali. Iya. Itu salah satu pendaraannya dia. Terakhir nih. Pacific Pacific lawan Lufre Dewa United. Lufre lah ya. Tau gak pemainnya Pacific? Siapa aja? Tau tiga. ini kok aku gak ada yang familiar. Siapa ya? Jadi gak ada gambaran Pacific ini sebenarnya. Mereka bisa kejutan. Jangan pilar-pilarnya ya. Iya. Mereka bisa kejutan. Dia mudah-mudahan tapi dia mudah-mudahan bagus ya. Semoga. Pacific. Lufre Dewa United. Lufre lah. Iya. Ada Jamar. Penasaran sih besok Jamar debutnya berapa poin. Tapi Jamar udah pasti bisa main lah. Bisa. Udah di sana. Udah di bubble dia. Iya. Seru-seru ini. Mudah-mudahan jalan, Ki ya. Amin. Amin. Semoga besok jalan sih. Pagi sih udah semangat banget besok jam 11 mau nonton. Besok mulai jam 11 pagi. Kita sampai malam nonton. Jam 11. Iya. Jam 11 pagi. NSA lawan tim Nas Elite Muda pertama. Oh jam 11. Iya. Nah. Ngomongin NBA dikit boleh nggak? Boleh. Blake Griffin ke Nets. Gimana nih menurut Mas Antun? Nah. Blake Griffin ini ngelihat permainan terakhir di berapa gamenya di Detroit itu ngelihat dia itu sebenarnya udah pincang loh, Ki. Iya. Maksudnya dia itu bukan Blake Griffin yang kita tahu dulu. Bukan. Bukan waktu yang di Clippers. Dia ini sekarang kerjaannya cuman box out orang. Box out cuman lihat ini ya gerakannya itu nggak dinamis sama sekali sebenarnya. Makanya apa ya? Aku sih biasa aja, Ki. Maksudnya nggak menaruh harapan. Cuman kalau Nets aku megang. Jagoin Nets? Jagoin Nets. Cuman impact-nya impact-nya Blake Griffin di situ aku nggak berharap banyak sih. Soalnya dia itu bukan yang dulu. Pengaruh ya cenderanya ya? Ngaruh banget. Soalnya kaki kan? Lutut kayaknya. Iya. Dia itu udah dibilang kapan ya? Dia itu sudah setahun lebih nggak? Ngedang kayaknya. Pas di Gino. 2019. 2019 terakhir ngedang. Iya. Itu kan bukan Blake Griffin banget itu. Tapi jangan kaget. Ngedang nih main sama Keddie. Iya. Sama ini. Perhatiin nggak, Ki? Aku kalau lihat dia main. Dia offense. Terus pas di defense itu dia udah hilang. Udah hilang dia. Dia nggak ngejar lagi. Mungkin karena mainnya buat Detroit Piston, Mas. Ntar kalau mainnya buat Brooklyn Dress mungkin dia lari. Kayak sini ya. Kayak Harden. Iya. Iya ini masalahnya masalah gini. Kita nggak bisa tebak. Kita nggak bisa tebak. Kita nggak tahu dia sebenarnya mainnya niat niat atau nggak di Detroit. Terbukti dengan Harden kan? Harden main ogah-ogahan. Iya. Tapi tetap jago dia. Iya. Jago banget lah di Nets triple-double terus sama double-double. Gila itu. Nah, kalau Mas Anton lihat timnya Nets sekarang ini bisa juara nggak nih? Kayaknya bisa juara. Bisa juara ya? Yang ngalahin Lakers bisa ya? Yang ngalahin LeBron bisa ya? Bisa. Selama mereka sehat-sehat semua ya. Selama mereka sehat-sehat semua in shape bisa juara. Tapi kabarnya Lakers mau ambil Andre Drummond nih. Nah, itu. Andre Drummond itu sebenarnya aku berharap dia masuk di Hornets. Hornets? Kenapa Hornets? Jagoanku sekarang Hornets sama New Jersey Nets. Oh, kira-kira dalam Melo? Iya, salah satunya itu cuman Hornets ini pemain-pemainnya keren loh. Cuman aku kurang ke big man. Tapi kenapa sih Andre Drummond masuk Lakers ya tambah kuat lah. Iya. Belum tentu sih. Tapi kan ini kayak rumor aja. Tapi kayak LeBron pasti agak khawatir lah. Pasti dia ngeliat timnya Brooklyn Nets terus Lakers juga di first half of the season agak kurang. Shooting-nya, apalagi shooting-nya ya sama defense. Defense masih oke lah defense-nya Lakers. Tapi shooting-nya sih parah banget sih. Jadi, mungkin dia masih, wah kira-kira siapa yang bisa diambil nih? Kalau Mas Santun pengennya siapa masuk Lakers? Lakers kurang suka sih. Kurang suka ya? Wah, Lakers fans bentar lagi langsung DM Mas Santun semua nih. JJ Reddy sih kayaknya. JJ Reddy kayaknya cocok masuk Lakers. Shooter ya? Iya, JJ Reddy kayaknya juga akan ditreat kayaknya sih gaya-gayanya. Iya sih. Si Lakers itu memang pengaruh sih kemarin tuh ada Dwight Howard sama Maggie. Iya. Buat big man-nya ya. Itu kayak kalau mereka main, ada Anthony Davis, ada Dwight Howard, atau Maggie, ada Artie Brown. Jadi kayak empat ya big man-nya. Big man-nya. Siapa aja bisa ribon tuh. Iya, itu gila sih. Makanya, gila itu. Iya, itu Dwight. Keluar dua itu merasa. Iya, Dwight sama Javel sih keluar lumayan berasa. Siapa lagi Dwight sih? Dwight tuh masih bagus sekarang di Ville juga bagus main-nya. Bagus. Bill DLP jago ya sih. Iya, Bill DLP nomor satu di Eastern Conference. Iya. Keren sih. Keren. Seru ya NBA ini. NBA season ini seru sih ya. Sebenarnya ntar di second half of the season pasti akan makin ramai. Soalnya ini trade-nya kan tanggal 25 Maret nih trade deadline. Ini pasti tim-tim ngeliat Nets kayak begini. Pasti gatol semua pasti mau nge-trade sih. Pasti. Siapa lagi ya? Yang Phoenix Suns lumayan mengaget kan? Phoenix Suns iya. Phoenix Suns. Jadi Meline kasihan ya? Iya. Nggak ada yang ngambil. Sayang sih. Kemarin. Iya, padahal dia lumayan bagus. Padahal main bagus, mainnya digilik. Bagus ya. Habis itu kan dia cedera lima game ya. Iya, cedera pinggang ya kayaknya. Warriors masuk itu nggak? Playoff. Masuk final nggak? Final nggak. Playoff masuk. Final susah. Final itu juga nggak. Susah, ya berat itu. Tapi dia mau ambil Victor Oladipo katanya. Wah, itu juga menarik tuh Warriors. Saya nggak tahu mau nge-trade siapa tuh. Cuma dia mau ambil Victor Oladipo dari Rockets. Masalahnya Victor Oladipo sehat-sehat nggak sih? Sehat sih, cuma udah ada bisa sih gantiin posisinya Clay sih. Clay kan masih nggak bisa main sampai akhir tahun sampai tahun depan kan. Tapi kalau dia buang Kelly Ubray sih, kalau dia buang Kelly Ubray sayang banget. Kelly Ubray lagi bagus-bagusnya sih. Iya. Liatin Kelly Ubray main tuh kayak Anup ya. Kayak energizer tuh. Iya. Gak ada abisnya. Wah, dia energizer gila sih. Dia kayaknya sekarang itu sedang terbanyak sepanjang musim ini loh. Kayaknya. Kemarin soalnya 5 kali dalam mana. Satu kuater 6 kali kemarin. Soalnya. Iya. Awal-awal musim mulai, kamu ngeliat Kelly Ubray ini setiap poinnya ngedang loh. Gila ya orangnya. Awal musim nembaknya nggak ada yang masuk. Cuma 20% doang. Kesini-kesininya baru lumayan. Sama Andre Wiggins ya. Iya, Andre Wiggins juga oke. Kurang dia nembak-nembaknya itu kesininya mau lebat sama bagus sih. Nah, mungkin tuh Victor Aldipo mungkin tuh keren Andrew Wiggins tuh bisa. Tapi si si Golden State berharap sama Wiggins tuh di defense juga. Iya, tapi ntar mungkin si James si James Wiseman ya dijadiin starter. Wah, menarik juga. Lagi digembleng sama si itu. Draymond. Draymond Green. Amat om Draymond. Lihat dong sepatunya mas belakang gue. Itu yang Adidas asik juga tuh sepatunya tuh. T-Mac ya. T-Mac yang dipake Libron. Dulu masih apa? Masih apa? St. Mary ya? Iya, St. Vincent St. Mary High School. Itu gila tuh. Itu rare banget sih. Itu masih bagus tuh mas? Masih bagus, masih aku pake main. Masih pake main? Masih pake main. Adidas kuat ya? Wah, bawahnya. Kuat. Ijo-nya keren ya? Ijo-nya keren banget itu. Wah. Ada dua-tiganya. Ada apa lagi tuh? Itu yang belakang warna pink, Penny Hardaway kan? Ijo pink. Oh, James Harden. Oh, James Harden. Ah, oke. Kirain tuh tadi Anthony Hardaway punya Nike. Sepatu tapi suka ya Mas? Suka. Suka sepatu. ya cuman ya sepatu basket favorit apa nih? All time. All time. Paling suka apa? Kalau aku Jordan 3 Black Semen. Apa yang suka itu? Sepatu basket favorit all time ya? Yang ini nih. Nih. Wah, itu apa tuh? Up tempo. Cuman warnanya bukan yang ini sebenernya. Nggak ada mugi. Warnanya apa? Warnanya yang dipakai Pippen. Ah, iya, iya, tau, tau, tau. Wah, itu keren juga. Ini sepatu Scottie Pippen ya? Iya, ini Pippen semuanya di sini. Ini mungkin ada juga. Tidak ada sepatu sama Scottie Pippen? Iya. Pernah lihat sepatu ini, Gik? Wah, itu Nike apa itu? Pippen. Pippen juga ya namanya? Pippen juga yang memakai, iya. Kate. Oh, dari Kate. Kate. Iya. Kate New York. Pippen ini yang, yang di dalamnya itu ada Pippen berapa kali, prestasinya Pippen lah. Oh, emang ngefans mainnya posisinya sama sama Pippen nih kayaknya? Nggak. Jarang loh denger orang yang ngefans sama Pippen. Biasanya pasti kalau nggak Jordan, Kobe, Lebron. Pippen, soalnya kan aku, besarnya kan di 90-an tuh. Ngelihat Pippen itu keren banget. Apalagi waktu dia pakai sepatu ini, Gik. Nah, ini aku tahu. Iya. Pas ngeliat ini, waduh, keren banget dulu. Aku malah, Jordan jarang punya sepatu Jordan. Ada sih, cuman ya nggak terlalu. Tapi tuh pakainya harus pas main kayak, kalau pakai jalan aneh kayaknya itu sepatu itu. Nah, anehnya aku, Anehnya, aku itu suka sepatu berat. Waduh, nggak kuat sih sepatu berat sih. Sepatu berat semua ini? Kenapa? Jadi nggak ada, ini, sepatu, apa, Kamikaze, sepatu yang lama-lama. Kamikaze itu ribok ya? Ribok. Iya. Wah. Itu kalau nggak salah, dia pakai S.I.Rider, sepatu kotak sendang, nggak salah. Oh, iya. Kayaknya Shaq juga, Sean Cam, Sean Cam pakai. Sean Cam. Sean Cam. Paling tengah Sean Cam. Wah, mantap, mantap. Koleksinya mantap juga sih. Sepatu old school semua ya? Tidak ada sepatu baru kayaknya. Sepatu baru ada beberapa. Ada beberapa ya? Tapi emang kalau koleksi sepatu itu bahaya sih. Kadang-kadang menurut adiktif banget sih. Ini sebenarnya bukan koleksi sih. Cuman, aku itu nggak sama seperti orang-orang kayaknya. Kenapa? Kalau orang-orang kan ada kayak, contohnya Dimas Muhari itu. Iya. Apalagi paling gampang kan? Aku kan melingkungan aku aja. Itu yang rare dia cari. Kalau aku nggak, yang aku suka yang aku cari. Sama sih. Aku juga aku suka sih, aku cari sih. Sama. Dan gini misalnya, ada yang aku suka, terus di lingkunganku ada yang bajak kemakai, aku nggak bakal beli. Wah, sama banget. Sama banget sih. Tapi kalau untuk Jordan 1, Jordan 3, sama Jordan 11, itu aku excepcion. Karena itu suka banget. excepcion. Jadi nggak apa-apa. Kalau yang banyak yang pake, nggak masalah. Soalnya paling keren. Jordan paling keren Jordan 1, Jordan 3, sama Jordan 11. Udah. That's it. Ya, Jordan 1. Jordan 11, paling keren ya. Yang Concord itu. Concord itu udah keren banget. Itu paling keren banget. Iya. Paling luar biasa. Orang banyak bilang bread, aku bilang si Concord. Aku juga Concord. Aku juga Concord. Warnanya itu ya. Iya. Hitam, putih, putih, hitam. Aduh. Wah, itu udah paling cantik. Pake jeans juga masuk. Bener-bener. Iya, bener. Mas Anton, terima kasih banyak ya. Udah mau diajakin bikin video hari ini, bikin konten. Terima kasih banyak atas waktunya. Seru banget obrolannya hari ini. Dan guys, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan juga jangan lupa untuk kasih masukan, ataupun juga feedback. Apakah kalian suka kalau misalkan timeout itu ada collab seperti ini dari Narasumber juga. Kalau memang seru, kalian tulis di komen section di bawah. So, once again, thank you so much untuk Mas Anton yang sudah joinin kita hari ini, dan juga untuk semuanya yang sudah nonton. Dan I'll see you guys tomorrow. Peace.